Janganlah jangan kau sakit di cinta ini Sampai nanti di saat ragaku sudah tidak bernyawa lagi Dan menutup mata ini untuk yang terakhir Alah, VIP seperti awak ini memang lari sangatlah dalam suatu kabar Kalau keluar cerita tentang saya dengan awak dalam pekerja satu jurnia tahu Berpadan muka awak Kenapa awak pindahkan gambar-gambar itu? Tolonglah, Nora Kami jangan hancurkan masa depan saya Tolonglah Nora, tolonglah Nora 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 Ashan eh Nak tinggalkan syarikat ini? Dah penat kerja dengan aku? Aku tanya ini jawablah Janganlah buat macam tak ada mulut Aku ini siapa? Aku dah tak boleh duduk lagi dalam syarikat kau ini Asal? Kau dah menyampahkan kerja dengan aku Kau tak boleh nak keluar masuk dalam syarikat ini sesuka hati Syarikat kau dan syarikat aku dah ada perjanjian Kau memang tak tahu apa yang berlaku semalam Kau memang tak tahu apa yang berlaku semalam Satu ratus juta yang dia bagi kepada syarikat kau itu Kalau dah tarik, tariklah Aku dah tak kisah Adakah tertulis dalam kontrak perjanjian Kalau Papa kau sabotaj Daddy akan tarik balik tawaran itu? Tak ada kan? Dan kalau tak ada, buat apa nak tinggalkan syarikat ini? Lagipun, kita tak tahu lagi Papa kau salah atau tak kan? Kalau kau berat nak lepaskan aku pergi, aku lagi berat Sebab keluarga aku ada dengan saya macam ini Kau faham kan? Kau tak boleh? Kau tak boleh? Kau tak boleh? Daddy buat penumpang polis bersama Kak Mahmud Sekarang dia kena tahan, betulkah? Daddy tak laporkan masalah dia Walaupun dia sebotaj projek kita, Daddy pun tak sangka selama ini semua kerja dia. Saiful nak tinggalkan syarikat kita. Dia kata dia malu dan dia rasa bersalah dengan Daddy. Saiful nak tinggalkan syarikat? Dia nak ke mana? Nita beritahu kepada Saiful, kalau dia pergi juga, Mahmud Holdings jadi milik kita. Kenapa pula macam itu? Sebab kalau Mahmud Holdings gagal melaksanakan projek kayu bakar secara bersama dengan kita, syarikat itu jadi cagaran. Kita dah bayar Mahmud Holdings 100 juta untuk dimulakan 10% projek itu. Maka Mahmud dah setuju dengan syarikat kita. Sekarang ini kalau dia nak tarik diri, maknanya syarikat itu dah gagal. Nita tak tahu pun ada Klauza Mahmud Holdings sebagai cagaran dalam dokumen perjanjian. Maksudnya Daddy dan Uncle Mahmud saja yang tahu perkara itu. Helo, Boram. Aku ada kerja itu, kau. Aku nak kau halang gambar aku dari disiarkan dalam majalah, suat kabar, laman web, mana-manalah. Aku tak pasti. Aku nak kau pastikan gambar itu tak disiarkan. Kau faham? Kau cari pula itu. Kau tengok CCTV dekat hotel aku minum semalam. Okey. Kau tak pasti. Kau tak pasti. Selamat pagi. Helo, sayang. Awak di mana? Kenapa awak tak datang tadi? Saya tunggu awak daripada pagi tahu tak? Saya berjalan pergi hospital. Saya minta maaf. Hari ini, saya ada kes kes yang kena buat operasi. Maaf saya tak dapat jumpa awak. Habis itu, bila kita jumpa? Hari ini memang tak dapat. Besok mungkin saya boleh jumpa awak. Alah, lepas kerja tak bolehkah? Bukan tak boleh, sayang. Saya memang bersedia. Mereka boleh telefon saya bila-bila masa saja. Saya dah beritahu ayah yang kita nak kahwin. Awak okey tak? Saya okey saja. Awak dah terima bunga yang saya bagi kan? Sayang, saya ada telefon telefon. Saya telefon awak nanti. Selamat tinggal. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya saja cikgu datang mengambil kerja dia. Janganlah syanan kau sakit di cinta ini. Helo? Saiful cakap. Helo Saiful? Saya nak jumpa awak. Dirty. Awak di mana ini? Dirty. Tengoklah. Dirty. 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 Saya akan tolong awak untuk dapatkan balik kehidupan awak yang bebas seperti dulu. Dirty. 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 Apakah kamu tahu awak? Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menikmati. Tengoklah. 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 Tak bangun lagi? Nora? Papa? Nora? Nora? Nora, siap cepat. Kita pergi jumpa Papa. Nora? 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 Saya. Kau nak apa datang sini? Aku tak ada masa nak layan kau. Nora masuk hospital, pingsan sebab Daddy kau buat report pasal Papa aku. Kalau Daddy kau tak buat report, Nora tak akan tesien macam itulah. Nora pingsan bukan sebab Papa kau. Dia pingsan sebab pergi. Dia ada skandal dengan Daddy aku. Patutlah dia tak nak jadi kakak Ipah aku. Rupanya bergangan nak jadi mak tiri aku. Nora skandal dengan Uncle. Kau juga yang beritahu aku, Nora beritahu Mama kau yang bercinta dengan suami orang kan? Siapa suami orang itu? Lepas ini kalau Mummy tahu siapa pun buat simpanan Daddy, masih ada perisan. Tuan. Aku tak percaya Nora ada skandal dengan Daddy kau. Mama kau mesti dah tahu kan? Sebab itu dia lari pergi Australia. Eh, Tantah Papa kau pun dah tahu. Kau orang ini satu keluarga sahaja nak malukan keluarga kau. Apa dia harus tunjukkan diri? Apa dia sudah mencintainya? Maka kau ada kecil diri. Kau orang ini ada kecil kesan. Kau orang inikah boleh mati kecil. Tak Bolehkah saya nak beri kecilang. Kau orang ini harus mahu, Maka kau lebih mahu. Kau orang ini harus menang. Kau orang ini peduli. Maka kau tak mahu. Kau orang ini mahu. Kau orang ini ada kamu. Tansri tak nak dia ganggu, walaupun cik dah naknya. Apa semua ini, Daddy? Skandal dengan Nora yang Daddy pernah anggap macam anak Daddy sendiri. Daddy tak malukah? Adakah kamu berpindah? Nita, Daddy boleh jelaskan. Ini semua tak betul. Semua ini fitnah. Daddy tidak ada apa-apa sekalian dengan Nora. Takkan Daddy nak bercinta dengan Nora? Ini gambar siapa? Gambar siapa? Terang-terang gambar Daddy dengan Nora. Daddy masih nak cakap Daddy tak ada skandal ke? Nita. Nora boleh ceritakan anak semua ada. Patutlah Nora tak nak Nita kahwin dengan Saiful. Dia tak nak Nita jadi kakak ipah dia sebab dia nak jadi mak tiri Nita. Merepeklah semua ini, Daddy! Okey. Memang kami ada hubungan. Dia ajak Daddy kahwin. Daddy tak mahu kahwin. Sebab itulah Daddy tunangkan Nita dengan Saiful. Daddy cuma nak berkawan saja. Kalau nak berkawan saja, kenapa Nora pengsan telah nubat tidur? Janganlah jangan kau sakit di cinta ini. Sampai nanti di saat ragaku sudah tidak bernyawa lagi. Dan menutup mata ini. Dan menutup mata ini. Untuk yang terakhir. Setiap nafasku. Setiap nafasku. Hebuskan namamu. Hebuskan namamu. Sumpah mati. Sumpah mati. Hati ini memilikmu dalam hidupku. Oh sayang kau segalanya untukku. Janganlah jangan kau sakit di cinta ini. Sampai nanti. Sampai nanti. Bagaimana menuntung dalam hidupku? Dan harus aktiviti lagi. Terima kasih sudah menonton.